Intro Bakri, jiwa seraya dan terkuatnya kebusukan pemerintah saat itu Ditulis oleh Rusty SW Mohon para sahabat pembaca tidak bosan kalau beberapa tulisan terakhir saya selalu berbicara tentang jiwa seraya dan keterkaitannya dengan pihak yang lain Saya bukanlah pemegang polis jiwa seraya tetapi saya sangat bersimpati dengan para pemegang polis yang saat ini belum mendapatkan kepastian nasib uang mereka Saya sekali lagi berharap kejaksaan tidak bermain-main dalam mengusut kasus ini Laporan BBK yang jelas-jelas melindungi Bakri semoga tidak menjadi satu-satunya asuan dari kejaksaan Andai kata kejaksaan hanya mendasarkan pemeriksaan dengan laporan pemeriksaan BBK Maka apa yang diduga oleh sebagian masyarakat bahwa kejaksaan juga Sudah bermain mata dengan pihak-pihak tertentu pada kasus ini sangatlah beralasan Semua pihak yang bersalah dalam kasus ini harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku Oknum UJK yang tidak melakukan fungsinya dengan baik Para operator jiwa seraya yang menyalahi ketentuan Para pihak yang terbukti menikmati manisnya uang jiwa seraya Sampai oknum BBK yang melokalisir rentang waktu yang diperiksa untuk menghilangkan keterlibatan Bakri Group Dari lingkaran kasus jiwa seraya harus diperiksa Mari kita mengkonstruksikan keterlibatan Bakri dalam kasus jiwa seraya sesuai dengan berita yang beredar Saya juga mendapat tambahan cerita dari seorang mantan eksekutif Bakri yang sangat mengetahui gerak langkah Bakri Group Pada tahun 2004 Bakri Group melakukan gadai saham atau biasa disebut repo ke jiwa seraya Repo case agreement atau repo adalah transaksi penjualan investment efek antara dua pihak Yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan Akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu yang telah disepakati Mungkin ada yang bertanya kok jiwa seraya mau menerima reprosa Bakri Group? Faktor yang utama menurut saya adalah karena saat itu Abu Rizal Bakri adalah Menteri Koordinator Perekonomian Pada Kabinet Bersatu Pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala Seperti juga bagaimana secara mengejutkan Bakri Tel pun bisa memenangkan tender SLE Sambungan Langsung Internasional pada tahun 2007 Departemen Komunikasi dan Informatika memilih Bakri Telkom dalam seleksi tender Sambungan Langsung Internasional atau SLE Sehingga penyingkiran dua pesaing utama Bakri Telkom PT Xelkom Indo pertama atau XL Dan PT Natrindo Telepon Seluler atau NTS Hal ini menimbulkan pertanyaan karena Bakri Telkom yang gak belum mampu menuhi persyaratan menjadi operator SLE Dari segi kesiapan infrastruktur Sepertinya pada masa Presiden SBY ada kapling-kapling bisnis yang dibagikan kepada kroninya CK yang menguasai banyak proyek fisik baik itu listrik maupun infrastruktur Serta juga pengadaan tabung gas 3 kg serta beberapa lainnya Serta banyak lainnya yang kebagian proyek yang lain termasuk ICAL Dan kalau apa yang ditulis oleh George Adichondro dalam gurita CKS betul Maka kita tahu apa yang dimainkan oleh CKS sendiri waktu itu Atas dasar yang saya sampaikan di atas maka saya yakin perjanjian report case agreement Antara Jiwasraya dan Bakri pastilah berat sebelah Direksi Jiwasraya waktu itu pastilah di bawah tekanan dan mungkin Juga momen itu justru digunakan oleh Direksi Jiwasraya untuk menjilat kepada Sang Menko Perekonomian Kejaksaan harus bisa memeriksa surat-surat perjanjian repro antara Jiwasraya dan Bakri Dari informasi yang beredar di media Sampai dengan hari ini saham-saham yang digadaikan ke Jiwasraya Belum juga ditebus oleh Bakri Group Artinya ini juga menambah kewajiban dari Bakri Group Selain kerugian Lapindu yang walaupun sudah ditagih pemerintah Tapi belum direspon oleh pihak Bakri Selain itu saya mendapat informasi beberapa kasus Bakri yang belum selesai Yaitu 1 Bakri sempat terlibat dalam perselisian dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Akibat tunggakan royalti batu bara dan kasus pajar bumi Pada pertengahan tahun 2008 Menteri Keuangan Sri Mulyani Menemukan bukti bahwa telah terjadi tunggakan royalti batu bara sebesar 7 triliun rupiah Menurut Indonesian Corruption Watch bahkan mencapai 16,482 triliun Beberapa perusahaan yang menunggak yaitu Arutmin dan Kaltim Prima Ternyata muncul kontroversi karena perusahaan-perusahaan tersebut sempat menolak untuk membayar Karena mengklaim bahwa kantor pajak masih harus mengembalikan pajak pertambahan nilai yang telah mereka bayarkan Pada tahun 2009, petugas pajak mendapati bahwa angkutan-angkutan PT Bumi Resources TBK Merekayasa pembayaran pajak pada tahun 2007 sebesar 376 miliar rupiah Dan Bakri pada saat itu merupakan salah satu pemegang saham di bumi Kasus-kasus inilah yang membuat Sri Mulyani selalu mendesak kewajiban Bakri Dan juga pajak dari beberapa konglomerat lainnya Yang akhirnya membuat mereka dengan dimotori oleh Bakri Mendesak presiden SBY untuk melepas Sri Mulyani Yang sebetulnya sangat dibutuhkan Indonesia Akhirnya karena kebetulan Bank Dunia juga membutuhkan seorang direktur Maka Sri Mulyani dilepas menjadi salah satu dari tiga direktur di Bank Dunia Momen ini juga menunjukkan bagaimana lemahnya SBY menghadapi tekanan dari yang berkepentingan 1. Tunggakan Asuransi Jiwa Pada tahun 2008 muncul kasus tunggakan dana nasabah oleh PT Asuransi Jiwa Bakri atau Bakri Life Karena Bakri Life mengalami gagal bayar sebesar 360 miliar rupiah kepada nasabah Diamond Investor Hingga tahun 2016 masalah ini masih belum selesai Walaupun utang Bakri Life ke nasabah sudah berkurang menjadi 359 miliar rupiah Bakri Life mengaku masih belum bisa melunasi karena kesulitan likuiditas 1. Penambangan ilegal Arutmin Di Provinsi Kalimantan Selatan diduga telah terjadi penambangan dan pengiriman batu bara ilegal oleh PT Arutmin Salah satu perusahaan di bawah Bakri Group Penambangan ilegal oleh Arutmin telah mengambil sekitar 2 juta ton metrik batu bara setiap bulannya Dan dikatakan jumlah batu bara yang dicuri setiap 3 hari cukup untuk mengisi kapal seukuran gedung 2. Krisler Dengan track record dari Bakri yang sudah saya tuliskan di atas Maka asumsi penggunaan power untuk kepentingan bisnisnya sangatlah memungkinkan Semoga kejaksaan dapat memeriksa semua pihak yang terlibat dengan baik Yang salah harus dihukum sesuai dengan aturan yang ada dan uang nasabah dapat dikembalikan minimal pokoknya dengan segera Ditulis oleh Rudy S.W. Dilansir dari SeaWorld.com